Ya, penindakan pelanggaran lalu lintas dengan sistem tilang manual kembali diberlakukan, terutama di lokasi-lokasi yang belum terjangkau kamera atlet atau tilang elektronik. Ada belasan pengendara yang melintas di jalur bus Transjakarta, di kawasan Jakarta Barat pun di tilang petugas. Ya, sementara itu sejumlah relawan memberikan bantuan layanan pijat untuk para biksu yang melintas di Cirebon, Jawa Barat pada Rabu siang saat melaksanakan ritual Tudong, yakni berjalan kaki dari Thailand menuju Candi Borobdur. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Sejumlah pengendara sepeda motor berusaha menghindar di belakang bus Transjakarta, lantaran petugas kepolisian kembali melakukan sistem tilang manual di lokasi yang belum terjangkau kamera atlet atau tilang elektronik di Jalan Regency Suwondo Parman, Jakarta Barat, Rabu pagi. Tak hanya kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 yang melintas pun juga tak luput dari penindakan tilang manual. Penindakan ini sudah dilakukan petugas kepolisian sejak beberapa hari terakhir. Alasan lain diberlakukan tilang manual adalah terbatasnya sarana dan prasarana sistem tilang elektronik dan meningkatnya jumlah pelanggaran yang berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. 32 biksu atau bante yang melakukan ritual tudong dengan berjalan kaki dari Thailand menuju Candi Borobudurabusi yang telah sampai di Cirebon, Jawa Barat. Sepanjang perjalanan mereka terus disambut sejumlah warga. Selain itu, para biksu juga mendapatkan pelayanan pijat dari sejumlah relawan jasa pewijatan alternatif. Sejumlah biksu mengaku terbantu hingga siap untuk kembali melanjutkan perjalanan kamis dini hari menuju Candi Borobudur. Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Purwakarta Rabu Siang menangkap DH pelaku penipuan berkedok pegawai kejaksaan. DH berpura-pura menjadi pegawai dari Kejaksaan Agung Bagian Intelijen lengkap dengan atribut hingga kartu pegawai yang ternyata palsu. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku melakukan penipuan dengan modus dapat memasukkan kerja para korbannya di Kejari Purwakarta. Ia meminta uang hingga 6 juta rupiah ke setiap korban sebagai biaya administrasi. Pelaku kini telah diserahkan ke pihak kepolisian sektor Purwakarta Kota. Tim Liputan CNN Indonesia